Memirsa diduga akibat remblong, ada sebuah bus yang menabrak satu mobil dan enam sepeda motor di Pelabuhan Bakauheni Lampung hingga menyebabkan kecelakaan beruntun dan menelan korban jiwa. Tabrakan beruntun kembali terjadi di pintu masuk Pelabuhan Bakauheni Lampung. Kecelakaan ini melibatkan delapan kendaraan. Insiden ini terjadi diduga akibat rembus dengan nomor polisi BG7066OL tak berfungsi. Bus tersebut kemudian tak dapat dikendalikan akibat kecepatan yang terus meningkat setelah keluar pintu tol Bakauheni Selatan hingga menabrak kendaraan satu unit mobil pribadi dan enam sepeda motor yang berada di pintu masuk Pelabuhan. Akibat insiden ini dikabarkan satu orang meninggal dunia dan tujuh orang mengalami luka berat. Dari ketujuh korban luka, satu diantaranya merupakan anggota polisi di teras narkoba yang sedang bertugas. Saya tidak tahu Pak, sudah tahu-tahu saya sudah ada apa gitu doang. Saya cari anak saya yang besar itu tadi yang ketindihnya itu. Sama berapa orang dalam mobil? Saya lima Pak, anak saya tiga, istri saya sama saya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.